Intro Ya, salam jumpa pemirsa UGTV dimanapun Anda berada Senang sekali saya Sriwa Hiuni dan juga koos kita ada Profesor Dr. Didin Mukodim MM Selaku Wakil Rektor 4 Bidang Kerjasama dalam program Ruang Sekolah Pada episode spesial hari ini karena berbeda dengan episode-episode sebelumnya Dimana mungkin sebelumnya kita menghadirkan sekolah-sekolah Tapi hari ini kita akan membahas topik terkait Tetap kreatif dan inovatif bagi siswa SMA, SMK Man di tengah pandemi Ya sebelum kita bincang-bincang dengan narasumber kita Saya tak lupa ingatkan kepada para pemirsa UGTV Yang ingin menyaksikan program-program UGTV, TV Digital, komunitas pendidikan pertama di Indonesia Bisa melalui berbagai alternatif saluran Bisa melalui channel 32 UHF TV Digital Channel 54 UHF untuk TV Analog Pemirsa juga tentunya bisa streaming di dua website kami Melalui www.tv.gunadharma.ac.id Atau melalui www.ugtv.co.id Pemirsa juga bisa menyaksikannya melalui aplikasi UGTV Mobile Yang bisa di-download di Play Store maupun App Store Baik pemirsa, hari ini sudah hadir bersama kami di studio Selain ada co-host kita yang luar biasa, Prof Didin Ada juga Ibu Dr. Reni Nuraini S.E.M.M Ya selamat datang Ibu Prof, saya sapa dulu nih co-host kita Biasanya di ruang sekolah segmen-segmen sebelumnya Prof selalu menemani di segmen ketiga Tapi spesial hari ini saya ditemani dari segmen pertama, Prof Betul, ya sebelum tampil ini dilakukan Saya sampaikan juga kepada para pemirsa UGTV Bahwa kami semua ini yang hadir di studio Sudah melakukan tes antigen Jadi mudah-mudahan semuanya aman Dan tentunya kita dapat menerapkan protokol kesehatan dengan baik Karena bagaimanapun juga kepentingan bersama Saya hadir mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi Buat para siswa, buat para bapak dan ibu kepala sekolah Ataupun para guru-guru yang lainnya Karena momen ini adalah momen istimewa Dimana pada saat minggu lalu Atau minggu ini ya Bu Reni ya, minggu ini Bahwa program D3 Diploma 3BK Itu melaksanakan kegiatan lomba Di sana melibatkan siswa-siswa SMA, siswa SMK, siswa Madrasalia Termasuk di dalamnya adalah guru Sehingga saya pada kesempatan ini mencoba Untuk menampilkan kreasi-kreasi, inovasi-inovasi Inspirasi-inspirasi dari siswa Pada selomba seperti apa Makanya saya datangkan pada kesempatan ini Yaitu panitia dari program D3BK Kebirausahaan Iya, Bu Reni selamat datang Selamat bergabung di UGTV Ibu hari ini Tentu nanti Bu Reni akan banyak menjelaskan ya Prof Terkait lomba kemarin Itu lomba apa sih Bu? Mungkin pemirsa kan perasaran ya Prof Kira-kira apa sih lombanya? Siapa saja yang terlibat ya Prof Terima kasih Sudah untuk Prof Didin Jadi terkait dengan pertanyaan jenis lombanya Itu memang kami menyediakan lomba untuk siswa SMA, SMK, dan MA Terkait dengan kreativitas dan inovasi mereka dalam mendesain Jadi kami adakan, kami selenggarakan desain lomba hempers Mungkin istilahnya cindera mata ya Jadi hempers garis miring cindera mata Mungkin seperti itu Baik, ini kegiatan yang berkaitan dengan Yacht Entrepreneur Expo 2021 ya Bu ya? Betul Mbak Ibu Iya, nah hubungannya dengan program D3BK ini seperti apa Ibu? Ya, mungkin Jadi dalam hal ini kan memang program D3BK Bisnis dan kebirausahaan ya Iconnya, istilah bisnis dan kebirausahaan itu pasti Masyarakat sudah tahu bahwa itu terkait dengan bagaimana Kita bisa mengakomodir Apakah itu siswa Bahkan juga pastinya mahasiswa Syukur-syukur ya masyarakat sekitar Untuk bisa Berbisnis lah ya Bisa melaksan atau menerapkan bisnis Dan juga dalam hati disini berbirausaha bisnisnya gitu ya Jadi disini memang terkait sekali lomba yang diadakan Dan itu memang ditujukan untuk para siswa Dan juga sebetulnya ada yang lomba untuk mahasiswanya Tapi mungkin kalau misalnya Pak Aris bisa menjelaskan ya Barangkali Pak Aris sudah terhubung dengan acara ini bisa ditambahkan Di siapa dulu Pak Aris Baik, dan di segmen ini selain buru ini juga kita sudah terhubung dengan Pak Dr. Aris Budi Setiawan SCMM Halo Pak Aris Suara saya terdengar Pak Aris Halo Pak Aris Halo Pak Aris Selamat sore Suara kami terdengar di studio Baik Prof Mungkin belum ya Prof Atau ada kendala teknis Mungkin saya selamat juga siapa tau siswa sudah hadir Halo siswa dari Apa namanya SMA SMKN 45 Jakarta Sebagai juara satu Ada Raffi Ansah Putra Apakah sudah hadir di Zoom Halo Raffi Ansah Halo Raffi Ini juara kita ya Prof ya Iya juara kita Juara satu Wow Dari SMA tadi Prof SMKN 45 Halo 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 Nah itu dia Ada Raffi Ansah Ada-ada Pak Adin Alhamdulillah Apa kabar Raffi Ansah Alhamdulillah baik Pak sehat Iya Raffi Ansah dari SMK berapa Saya dari SMKN 45 Jakarta Pak Juara satu ya Iya Pak Selamat Selamat ya selamat juara satu ya Iya Kenan Tetap standby di Zoom ya Nanti kita siapa lagi Berikutnya ya Jadi kalau seandainya Iya Pak Terima kasih Raffi Iya Pak Sama-sama Iya Kemudian Ada juga yang kedua Yaitu dari SMK SMK Taruna Bakti Depok Yaitu Erika Fitriani Ada Ada Pak Mana Ini juga lewat Ini juga lewat Juk Ya Assalamualaikum Merika Waalaikumsalam Pak Apakah suara saya terdengar dengan baik Terdengar Iya terdengar Terdengar ya Iya terdengar Terima kasih Ini SMK Taruna Bakti Depok ini daerah mana ya Pekapuran Pak Pekapuran Oh Pekapuran Iya Iya Dekat berarti dengan Manggona ya Warga Depok juga nih Pak Iya Tetap di Zoom ya Nanti saya Nanti ngobrol-ngobrol dengan Erika ya Iya baik Pak Iya makasih banyak Sudah tampil di UGTV nih Iya Disiarkan secara live nih Kemudian Juara tiga Saya panggil Siti Nurjana Dari SMK Mutiara Depok Apakah sudah Ada di Zoom Halo Siti Siti Nurjana Iya Pak Apakah kedengeran suara saya Kedengeran Pak Bagus ya Pak Baik Siti Nurjana ini Dari SMK Mutiara Depok ya Warga Depok juga ya Pak Kalau ya Kelas berapa Kelas 11 Kelas 11 ya Jurusannya apa TKJ TKJ Baik Sukses Tetap Standby ya Di Zoom ya Nanti kita ngobrol-ngobrol Untuk Masalah Hempers yang Dibuat oleh Siti Nurjana ya Iya Pak Baik Tadi mungkin Pemirsa juga Sudah melihat Juara-juara Dari Lombardesan Hempers Yuji ya Pak Juara satu Tadi ada Rafian Shafutra Kemudian Juara dua Tadi ada Erika Fitriani Dan juara ketiga Dari Siti Nurjana Nah mungkin Pemirsa nanti Kita bisa Berbincang-bincang Di segmen ketiga Dengan para Juara kita ini ya Pak Tapi di segmen Satu ini Kita kembali Kepada Bu Reni Bu tadi Kita sudah melihat Wajah dari Juara-juara kita Luar biasa sekali Ini tentunya Berkaitan dengan Young Entrepreneur ini ya Bu ya Nah sebenarnya Kapan kegiatan Yacht Entrepreneur Expo 2021 Ini dilaksanakan Ibu? Itu tanggal 6 dan 7 Bulan ini Jadi baru 3 hari yang lalu Iya Dan itu selalu Kami adakan Cara YEE ya Kami sengkat YEE YEE itu tiap tahun Jadi rutin Agenda rutin kami Karena itu memang Sudah Selain Bagian dari Untuk kurikulum Gitu ya Di antaranya Juga ada upaya Supaya Mahasiswa Yang selama ini Dididik lah Diajarkan Untuk bisa Berwirausaha Itu bisa Ditunjukkan Karena memang Acara ini Di antaranya Ada Lomba Perguliran Apa Progress bisnis Dan hasil Perguliran Nah Berkaitan dengan Lomba ini ya Prof ya Tentu Mungkin Ibu juga bisa Menjelaskan Lomba desain ini Atau Desain hampers ya Bu ya Atau cindera mata DOG ini Seperti apa Bu Jadi Desain hampers ini Memang Baru pertama ya Terkait dengan Karena istilah Hampers ini lagi tren Sehingga kami coba Jadi Bagaimana Siswa bisa Mendesain Logo Terkait Dengan Yang kekinian lah Jadi Model-model Terbaru Nah jadi Dari desain itu Tidak hanya logo Maksud saya Jadi dari desain itu Yang jelas Lebih ke arah cindera mata Yang nantinya Hasilnya akan Kami Lihat lagi Untuk bisa Di Apa namanya Diapresiasi Jadi cindera mata Yang Yang bisa Apa Digunakan Dan ini menarik ya Prof ya Memang seperti yang Bu Reni Tadi sampaikan Hampers ini sedang booming Apalagi di saat pandemi ini ya Bu ya Betul Orang-orang kirim-kiriman Hampers gitu ya Apalagi Idul Fitri kemarin ya Bu ya Nah ini melibatkan Siswa-siswi nih Prof Seperti apa Tanggapan dari Prof Didin Prof Iya ini adalah terbosat Ya walaupun setiap tahun Program Diploma 3 Bisnis Kewerasaan Ini sebenarnya Ada kompetisi-kompetisi Buat siswa Tapi ini Program Hampers ini baru kali ini Baru kali Pertama Pertama kali Oleh itu Kesempatan ini Barangkali saya panggil kembali Pak Aris Sebagai Direktur Bisnis Kewerasaan Halo Pak Dr. Aris Budi Setiawar Ya Prof Didin Alhamdulillah Semuanya Bapak Ibu Iya Adik-adik Terima kasih Pak Aris Sudah ada di Jum Semoga sehat ya Pak Alhamdulillah Sehat semuanya Prof Alhamdulillah Barangkali akan Diminta oleh Host Mbak Yuni Barangkali informasi Informasi yang kaitannya Dengan kegiatan Program Diploma 3 Bisnis Kewerasaan Yang beberapa hari lalu Dilakukan oleh Program Direkturat Bagaimana Pak? Oh iya silahkan Apa yang Iya Pak Aris Tentu kita semua ingin tahu nih Pak Alasan mengadakan lomba desain Hempers atau Cinderamata Yuji Ini apa sih Pak? Memang seperti yang tadi kita Sudah sampaikan Hempers ini sedang booming Di arah sekarang ya Pak ya Tapi alasannya apa sih Pak Sebenarnya? Ya jadi pada dasarnya sih Terlepas itu lomba Hempers atau bukan Yang jelas program diploma kita ini kan Bisnis kewirausahaan Jadi memang kita punya misi besar ya Mendorong adik-adik Baik itu mahasiswa kita Di program diploma Maupun adik-adik siswa SMA Untuk memiliki semangat ya Jiwa wirausaha Nah salah satu lomba ini tentunya Mengasah kreatifitas dari siswa khususnya gitu ya Dan terlebih lagi kondisi pandemi ini Tentunya harus selalu diisi Dengan kegiatan-kegiatan yang tetap positif ya Yang bisa membangkitkan semangat Kreatifitas gitu Nah itu adalah alasan-alasan yang Kenapa kebetulan kita ada Event YEE ini setiap tahun Nah sekalian Yuk kita ajak siswa-siswa SMA ini Mengisi waktu liburan mereka Dengan hal-hal yang produktif Kreatif sehingga Mereka tetap berpikir positif Tetap produktif dan sebagainya Kurang lebih itu Baik terima kasih Pak Aris Dan betul sekali ya Prof ya Di saat sekarang pandemi Mungkin siswa-siswi juga Kita tahu seperti yang mungkin Sering dijelaskan juga di ruang-ruang sekolah Di sekolah-sekolah yang pernah datang ya Prof Meskipun pandemi Ternyata siswa-siswi itu selalu Jiwa kompetitifnya selalu ada Ingin ikut lomba-lomba Dan terbukti banyak yang ikut Dan jadi juara Seperti itu ya Prof ya Mungkin Prof kita akan ya Pak Aris mungkin mau menambahkan lagi Silakan Pak Aris Satu lagi Ya tentunya tidak terlepas ya Tentunya untuk lebih mengenalkan Universitas Gunadharma yang kita cintai ini Kepada adik-adik siswa ya Bahwa Universitas Gunadharma ini punya banyak program Salah satunya adalah program Bisnis kewirausahaan Yang nantinya juga bisa menjadi alternatif Adik-adik siswa ya Melanjutkan kependidikan berikut Kira-kira itu Baik-baik Pak Aris terima kasih banyak Karena segmen satu ternyata harus kita Sudahi ya Prof ya Pak Aris sehat selalu Pak Aris Dan tetap Tetap di Jum Pak Aris ya Nanti kalau saat ini kita Teruskan Pak Ternyata ya Prof Ya Ya baik Terima kasih Ya baik Prof Mungkin segmen satu kita Sudahi dulu ya Prof ya Sudah dulu ya Nanti kita akan lanjutkan di segmen berikutnya Bu Reni terima kasih banyak Bu Reni sehat-sehat Dan sudah datang ke UGTV menemani kita ya Prof ya Ya Baik pemirsa UGTV Jangan kemana-mana Karena nanti di segmen kedua Masih ada Pak Lana Ada Pak Adipati Dan nanti di segmen ketiga juga tentunya Ada siswa-siswa yang mungkin ingin menceritakan Bagaimana prosesnya Kemudian sehingga mereka menjadi juaranya Untuk itu jangan kemana-mana Kita akan segera kembali Tetap dalam ruang sekolah Ya baik pemirsa UGTV Terima kasih Anda masih setia bersama kami Tentunya dalam program kesayangan kita Ruang sekolah yang mana hari ini membahas tema Terkait tetap kreatif dan inovatif Bagi siswa SMA, SMK, MAN di tengah pandemi Ya masih bersama saya Sri Wahyuni Dan juga Prof. Dr. Didin Mukadim MM Selaku Wakil Rektor Empat Bidang Kerjasama Yang akan menemani pemirsa di ruang sekolah pada hari ini Ya tak lupa saya mengingatkan kembali kepada para pemirsa UGTV Yang ingin menyaksikan program-program UGTV TV digital komunitas pendidikan pertama di Indonesia Tentunya juga program pulang sekolah ini Bisa di channel 32 UHF TV digital Channel 54 UHF untuk TV analog Dan tentunya pemirsa juga bisa streaming Di dua website kami melalui www.tv.gunadharma.ac.id Atau melalui www.ugtv.co.id Pemirsa juga tentunya bisa menyaksikan di aplikasi UGTV mobile Yang bisa di download di Playstore maupun Appstore Baik, jika tadi di segmen pertama Sudah bergabung bersama kami di studio Ada Bu Remy dan juga Pak Aris di Zoom Dan di segmen kedua ini Sudah ada di tengah-tengah kita ya Prof ya Ada Bapak Nur Muhammad Adipati SMMSI Assalamualaikum Pak Adi Waalaikumsalam Oh saya panggil apa nih Pak Nur, Pak Muhammad, atau Pak Adi? Pak Adi Oh Pak Adi Oke Banyak Pak Adi sehat ya? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat Baik, dan tak hanya Pak Adi ya Ada Pak Lana ya Prof ya di Zoom Mungkin kita sapa juga Prof, monggo kalau mau di sapa Halo, Pak Dr. Lana Halo Pak, selamat, sore Pak Selamat sore Pak Apakah suara saya terdengar dengan baik? Jelas Pak Alhamdulillah Alhamdulillah, terima kasih Pak Lana, barangkali Mbak Yuni akan bertanya nih Masalah kompetisi yang kemarin Silahkan Mbak Yuni Ya baik, Pak Lana Kita berjumpa lagi ya Pak Lana ya Ya, tadi barusan Oke Oke Pak Lana, terkait dengan lomba ini nih Pak Tentu saya ingin tahu Kira-kira peserta lomba hampersnya ini Ada siapa saja sih Pak Dan kemudian mungkin ada berapa peserta Yang memasuki karyanya di dalam lomba ini Pak Ya, jadi kita Menyebarkan brosur ya Flyer tentang lomba ini Sejak tanggal 25 Juni ya Sampai dengan 4 Juli Jadi sekitar 10 hari Kita sebarkan ke sekitar ya Mungkin hampir seribu kali ya Karena kan Kita mencoba sebanyak-banyaknya Untuk mendapatkan peserta ya Dan Alhamdulillah yang masuk itu Ada 246 Wow Jadi ada 246 desain Yang harus kita juri ya Kita nilai Karena pasti harus ada yang dipilih Nah itu dari 246 itu Sebagian besar sih Jabodetabek ya Tapi memang kita menyebarkannya Tidak hanya di Jabodetabek sebenarnya Kita menyebarkan melalui Berbagai apa ya Cara ya Salah satunya mungkin Melalui grup, Whatsapp, dan lain-lain itu Memang sekarang power Apa Social media Power of social media itu sangat kuat ternyata ya Memang informasi cepat sekali menyebar Bahkan kita mendapat Peserta dari Sumatera Dari Riau, Bengkulu, Padang Itu banyak juga Tapi memang yang mayoritas sih Jakarta, Bogot, dan Depok Gitu sih kira-kira Pesertanya Baik Tadi ada 246 ya Kalau nggak salah Pak Lana Nah itu pesertanya Tadi dari Jabodetabek Ada juga dari luar pulau ya Pak Betul Iya Nah mungkin saya beralih ke Pak Adi atau Pak mau nanya lagi ke Pak Lana Pak Lana Saya sampaikan juga Bahwa pada saat menjelang pendaftaran Kami berusaha juga membantu panitia Makanya ada di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi itu Saya share juga Ikut share Sehingga mudah-mudahan apa yang saya share lewat-lewat Apa namanya MKKS Kepala Sekolah Lewat BK Segala macam itu Punya kontribusi mudah-mudahan Amin Dan saya sampaikan pada saat kemarin Begitu sudah ada pengumuman Lewat grup Saya sampaikan terima kasih Sudah berpartisipasi Ini artinya memberikan Ucapan kepada mereka-mereka Terlepas dia mengirim atau tidak Tapi saya menyampaikan Selalu menyampaikan terima kasih Kepada sekolah-sekolah yang sudah Berkontribusi Mengirimkan Karyanya kepada Panitia Kegatan Kompetisi Program D3 Bisnis Kewilasaan Gitu ya Pak Lana Ya itu Betul sekali Ini bantuan dari Prof Didin Sangat-sangat besar Karena Data-data kontak SMA Segala macam Dan grup-grup juga Banyak di Prof juga Jadi memang sangat-sangat Itu mungkin mayoritas Sertanya ya Jadi yang masuk Gitu Ya Barangkali Pak Adi Barangkali Penyebaran informasi Tentang lomba ini Tentu tidak lepas dari peran Profesor kita ya Biasa Terima kasih Prof Ya karena sangat dikenal ya Di sekolah-sekolah Sepertinya ya Oke Prof Baik Mungkin saya ke Pak Adi Pak Tadi dikatakan Pak Lana 246 Yang mengirimkan Desainnya ya Pak ya Nah Mungkin kalau Yuni sendiri Bingung bagaimana nih Cara memilihnya Tentu kan pasti keren-keren ya Pak ya Ada kriteria tertentu Untuk penilaian tersebut Pak Iya Kalau kriteria Kita sudah sepakati Sama Panita itu Ada tiga di awal itu Yang pertama itu Originalitas yang pasti Terus yang kedua itu estetika Yang ketiga itu konten Isinya Nah dari ketiga itu Nanti para juri yang akan memilih Seperti itu Kalau untuk kriteria Baik Nah untuk jurinya sendiri ada Berapa banyak Jurinya sendiri itu Ada 10 juri Untuk memilih dari 246 246 dengan 10 juri Ya jadi dari 246 10 juri Kita seleksi yang terbaik Dan hasilnya itu Kita mendapatkan 17 Yang terbaik Nah dari 246 Kita seleksi oleh 10 juri Lalu kita mendapat 17 Yang terbaik Dari 17 itu nanti Ada seleksi lagi oleh 2 juri Lalu mendapatkan 3 terbaik Dan tadi sudah kita mention Di awal ya juaranya Baik Untuk penyeleksian Tadi kan didapatkan 17 Ya Nah itu berapa lama Untuk menyeleksi Itu menyeleksi Sekitar 1-2 hari 1-2 hari Karena mungkin ada prosesnya dulu Ya kan Proses di awal Kita lihat dulu Kedata-data mereka Lengkap atau tidak Terus juga gambar-gambar mereka Nah lalu kita sebarkan Kasih ke juri Dan penilaiannya pun Pas saat juri itu Kita bilang Ini harus benar-benar 17 ini Jangan sampai ada kesalahan Dalam penilaian Sampai ketiga besar itu Ya Baik Tadi mungkin juga sudah disebutkan Di awal Ada tiga juara Tapi mungkin Bapak bisa Menyebutkan kembali nih Juara-juara kita Pada lembar desain ini Ada siapa saja Dan dari mana Pak Yang pertama itu dari SMKN 54 ya Namanya Rafian Syafutra Yang kedua itu ada Erika Erika dari Dari mana tadi saya juga Dari Mutiara Iya dari Mutiara Sama satu lagi Siti Nurjana Dan Siti Nurjana ini Sebenarnya dia berkelompok Dengan satu lagi Namanya Fatah Royan Dari SMK Itu tadi berapa Bapaknya lupa ya Kebanyakan Dari SMK mana Prof tadi ya Ini Nurjana Ada dari Mutiara Kalau itu tadi Yang juara duanya itu Dari SMK Taruna Bakti Oh iya Taruna Bakti Ya Baik Mungkin saya penasaran nih Pak Bagaimana sih kualitas-kualitas Desain yang sudah Sisu-siswi Kita kirimkan ke kita Dan Pak Mirosan juga Tentunya penasaran Untuk karya dari Sisu-siswi ini Seperti apa yang dikirimkan Mungkin Pak Adi bisa menjelaskan Juga bisa menayangkan ya Ada contoh-contohnya ya Ada Iya Mungkin PPT-nya bisa ditayangkan Nah Nah kalau ini Ini Oke Yang tengah next ya Nah kalau ini Ini bukan yang berarti Yang tidak masuk itu Tidak bagus ya Nah jadi Kita yang namanya Proses penjurian itu kan Ada yang namanya Selera dari juri masing-masing Gitu ya Jadi ini salah satu contoh yang memang Menurut kami ini cukup bagus Tapi mungkin Ada yang kurang beruntung lah Gitu ya Nah lalu Nah ini juga salah satunya Dari banyak daerah ini Dari mana Saya tidak kelihatan ya Ada dari Bondowoso Kalau tidak salah itu Dari Magetan Nah ini salah satu contoh yang tidak masuk Nah Ini Kalau ini yang juara-juaranya Juara empat Sampai dengan enam Ya Oke Itu juara empatnya Ada Fajar Galih Pamungkas ya Iya Dari Seman Satu Cilimus Prop Cilimus itu dimana Kuningan Oh Kuningan Iya Baik Bahkan dari Kuningan ikut lomba ya Luar biasa Ini Baikannya Bu Hani nih Oh Belum pernah datang ke sini ya Udah Oh udah Udah kenal Udah kenal baik Oke Kemudian di sebelahnya Ada juara lima tadi ya Pak ya Zahra Indica Fatsyah Itu dari SMK Negeri Satu Cibino Iya SMK favorit di Kabupaten Bogor Iya betul betul Sudah datang ke Rang Sekolah juga ya Pak ya Sudah datang ke sini juga Sudah Kemudian tadi di juara enamnya ada Saskia Aliyah Wafa Dari SMA Budiluhur Tangerang Iya Iya Celeduk gini Celeduk ya Iya Sepertinya ini belum datang ya Pak Belum pernah ke sini ya Pak ya Tangerang masih jauh Karena lokasinya Iya Oke Lanjutnya Dan ini juaranya Juara satu Dua dan tiga Oh ini juara satu Nah ini yang peserta yang hadir hari ini Iya Ini contoh desain yang Ini ya juaranya ya Iya Ada juara satu Rafian Syek Putra SMKN 45 Jakarta Kemudian Kemudian juara duanya Dengan desain yang tengah ya Iya Ada Erika Fitriani CN SMK Taruna Bakti Depok Kemudian yang ketiga Siti Nurjana SMK Mutiara Depok Dan tadi contoh-contoh desainnya ya Pak ya Betul Iya Prop Dari semuanya tadi Kalau prop pilih yang mana prop Iya Yang agak unik memang yang juara satu Iya Barangkali siapa dulu supaya Ini juga Rafiansha Barangkali masih Astentun Halo Rafiansha Ya Rafiansha Selamat sore Selamat sore Rafiansha Ini kan Juara satu ya Iya Pernah ikut lomba yang lain nggak Ini justru pertama kalinya saya ikut lomba Wah luar biasa Pertama kali langsung juara ya Iya Karena gak nyangka juga gitu bisa Langsung juara Iya Ini ide sendiri ya Iya sih Pak Nggak ada yang bantu ya Nggak ada sih Kebetulan itu Kemarin waktu lagi ngisi waktu luang di rumah aja Ya kan Habis Ambil kapot juga Jadi coba deh Ibut lomba gitu Berapa lama itu Kan pendaftarnya tanggal 25 Juni Kemudian harus masuk berapa hari gitu kan Iya Kayaknya sih nggak Entah lama sih Pak ya Cuman ya Satu hari deh Satu hari ya Idenya luar biasa apa gitu ya Idenya luar biasa Iya Kelas berapa Saya masih kelas 2 Pak Kelas 2 Kelas 11 ya Kelas 11 ya Iya Kelas 11 Ini Langsung perkenalan Barangkali Rafa Yansha Ada juri Ada jurinya Yang menilai Barangkali ada sesuatu yang disampaikan Ya sebenarnya mau nyampein juga gitu Dengan diadakannya lomba Dari Universitas Tuna Dharma Saya bisa jadi Apa ya Menyalurkan hobi dan bakat saya sih Itu aja Mau bilang makasih sebelumnya Iya Barangkali dibalik Dari Pak Adi Barangkali belum disampaikan Kalau saya sih Senang sih Ngelihat mahasiswa Ternyata Saya juga gak sangka Sampai seantusias ini Gitu ya Sosiswi apa ya Iya Akhirnya Dan banyak juga memang Karya-karya yang unik Yang memang Mungkin saat ini Karya Rafa Yansha lah Yang Terbaik ya Seperti itu sih Pak Iya Baik Rafa jangan kemana-mana ya Karena nanti di segmen ketiga Kita akan bincang-bincang lagi ya Iya Oke Prof Luar biasa Senyum-senyum ringan juara kita Luar biasa Mungkin sebelum kita Menutup segmen kedua ini Saya akan mengajukan pertanyaan lagi nih Ke Pak Adi Terkait dengan teknisnya Seperti apa sih Pak Sampai akhirnya Sampai ke final Oh iya Teknisnya sih Di awal tadi Yang sudah dijelaskan oleh Pak Lana Kita menyebar dari tanggal 25 Dan pasti memang Di awal itu Kita kan belum dapat database-nya Dari Prof Didin dulu sebelumnya ya Jadi kita Paling lingkungan aja Lingkungan teman-teman guru Yang kita sebar Nah itu Setelah itu Setelah kita dapat dari Prof Didin Sebanyak Kalau saya tidak salah 681-an itu data Nah kita bagi dengan tim 8 tim Kita mencoba lewat Kalau kita pikir Kalau email itu jarang dibaca Kita langsung lewat Sosial media Whatsapp Kita share Kita bagi Dari 8 tim itu Langsung kita Whatsapp Ke masing-masing sekolah Dan Alhamdulillah Banyak tanggapan Respon Nanti dibantu Di-share lagi Nah itu yang terdata Yang tidak terdata Itu yang tadi Prof Didin bilang Kami tidak tahu Ternyata Prof Didin sudah Nge-share ke banyak Daerah Nah itu kami tidak tahu Dan lagi kita juga Nge-share Lewat internet Nah itu Nah akhirnya Sampai akhirnya Kita dapat Selama 10 hari itu 264 Nah dari situlah Yang tadi sudah saya jelaskan Dan di seleksi oleh 10 juri itu Sampai akhirnya Dapat 17 Lalu dapat 3 final Asya Allah Jadi lebih banyak Menggunakan WA tadi ya Pak Nge-share-nya Iya social media Karena memang Ternyata memang Lebih efektif Dengan Whatsapp ini Lebih efektif Karena kita langsung Bertemu dengan Yang pengurus dari sekolah ini Dan dari tim ini juga Ya saya juga Merasa Sangat terima kasih Oleh dibantu oleh 8 tim ini Yang isinya ibu-ibu semua Salah satunya mungkin Bu Reni tadi ya Iya Kayak gitu Jadi 8 itu kami Ya terus Karena kan itu Dari Kita itu masing-masing Bisa 80 sekolah Kita Whatsappin Satu-satu Nah dari situ Balasan lagi Dapat balasan lagi Belum dari mahasiswanya Masuk Eh dari siswanya Ya seperti itu Dan antusiasme mereka Ternyata luar biasa ya Iya ternyata luar biasa Dan kita juga Nggak nyangka Oh ternyata Seluar biasa ini gitu Yang daftar Iya baik Raf mungkin Mau menambahkan Kalau seandainya nanti ini Diadakan lomba lagi Apakah perlu ada Sesuatu yang perlu disampaikan Barangkali Karena kan perlu ada evaluasi Yang kemarin gitu kan Oh iya Bagaimana nextnya Oh mungkin nextnya itu Dari kami Pribadi sih Mungkin dengan Aturan yang lebih jelas Gitu kami Nanti biar mahasiswa juga Nggak terlalu bingung Karena kan selama ini Selama berapa hari itu Saya mendapat Whatsapp dari mahasiswa itu Setelah kita nyebar Tanggal 25 Itu mulai itu Dari pagi sampai malam Sampai pagi lagi terus Ditanya-tanyain terus Dengan hal yang sama Ya mungkin dari situ Nah Dari situ mungkin kita akan Mencoba untuk Aturannya itu Pertama paling itu Terus ya teknisnya itu Mungkin dengan juri-jurinya juga Nanti kita lebih Kerjasama lagi Nah Terus juga di mahasiswa Di siswanya juga Mungkin nanti kita Bisa adakan dulu Pertemuan satu persatu Mungkin persekolah Mungkin apa gitu ya Atau lewat sosial media Kembali dengan Ngeshare itu Dengan jelas Pokoknya intinya sih Teknis dan aturannya itu Mesti jelas Dan mungkin juga bisa Ditambahkan di-share Lewat sosial medianya Dari UG sendiri ya Pak ya UG TV juga Mungkin bisa bantu Info juga ya Prof ya Jadi semakin banyak Sisa-siswi Sekolah-sekolah yang tahu Tentang lomba ini Iya betul Ya mungkin nanti kita Bincang-bincang lagi Di segmen ketiga Tentunya dengan Tiga juara kita Yang sudah menanti Di Zoom ya Prof ya Iya barangkali saya Sebelum menutup Untuk sesi yang kedua Saya minta juga Ke Palana Pak Alana Apakah masih Ada Pak Alana Ya Prof Pak Alana Tadi disampaikan Bahwa ini Pendaftarnya mulai Tanggal 25 Juni Terus pelaksanannya Tanggal 6 dan 7 Itu waktu yang relatif Singkat ya Iya Apakah ada Saran ataupun bagaimana Dengan waktu singkat Terutama bagi peserta-peserta Begitu ya Karena Pak Alana Panitia barangkali Silahkan Pak Iya karena Saya juga Saya sebagai ketua Panitia memang Waktu yang terlalu Singkat ini memang Kurang maksimal Ya mungkin nanti Kedepan Kalau bisa sih Sebulan gitu ya Waktunya jadi Karena desain ini Ini kan gak bisa Ya tadi Pasert aja minimal Sehari harus Desain gitu ya Mungkin ada yang butuh Waktu seminggu gitu Jadi Mungkin kalau Waktunya lebih panjang Barangkali Penyebaran informasi Juga lebih luas Dan mungkin Yang masuk pun Akan lebih banyak Gitu Pak Iya Terima kasih itu Perlu disampaikan Karena Evaluasi itu kan Masalah waktu Sehingga Nanti pesertaan Semakin lebih banyak lagi Walaupun Juninya semakin pusing juga Iya Betul Semakin banyak Semakin pusing juga Betul Ya Saya kira itu Baik Pak Lana terima kasih banyak Pak Lana Ya terima kasih Baik pemirsa UJTV Tentunya Di segmen ketiga Akan semakin seru lagi Bincang-bincang kita Karena kita akan Bincang-bincang Dengan para juara kita Nanti ada Ada siapa ya Ada Afiansyah Ada Erika Ada Siti Nujana Baik Tentunya mereka sudah Menanti di Zoom Untuk itu jangan kemana-mana Pemirsa Kita akan segera kembali Setelah cedah program Berikut ini Terima kasih Anda masih setia Bersama kami Tentunya dalam program Ruang Sekolah Dengan tema tetap kreatif Dan inovatif Bagi siswa SMA SMK Mandi Tengah Pandemi Masih bersama saya Sri Wahyuni tentunya Dan juga ditemani oleh Profesor Dr. Didin Mukodim MM Selaku wakil rektor Empat bidang kerjasama Universitas Gunaderma Dan juga tentunya Masih bersama Bu Reni Dan juga Pak Adipati Yang sudah bergabung Bersama kami Di segmen ketiga ini Ya pemirsa Tadi di segmen pertama Dan kedua Kita sudah bincang-bincang Dengan Pak Lana juga Yang terhubung di Zoom Kemudian juga ada Pak Aris Dan Prof di segmen ketiga ini Kita akan banyak Berinteraksi dengan Para juara kita nih Prof Betul Iya Mungkin kita coba Hubungi Tadi ada Raffi ya Raffi Ansya ya Raffi Ansya Bersama asal sekolah Terus kemudian kotanya Alasan mengikuti lomba ini Monggo deh Sebelumnya saya mau Perkenalkan sama diri dulu Nama saya Raffi Ansya Putra Saya dari SMKM 45 Jakarta Alasan saya Mengikuti lomba ini Sebenarnya Untuk mengisi waktu luang Aja gitu Karena kan Pas kebetulan Momennya juga lagi liburan Dan habis Bagi rapor juga kemarin Baik Mengisi waktu luang Eh juara ya Luar biasa Oke Dan Kita coba beralih ke Juara duanya Ada Erika Fitriani Erika Ya Halo Mana nih Ya Halo Pak Ya sebentar Sebelum dimunculkan Erika Nah ini dia Erika Berkerudung biru ya Oke Erika sama seperti tadi Raffi Ansya Tolong silahkan Perkenalkan diri Namanya Asal sekolah Asal kota Kemudian mungkin Alasan kenapa Ikut lomba ini Perkenalkan Nama saya Erika Fitriani Saya dari SMK Ternambah Kirepok Alasan saya Mengikuti lomba ini Karena Mengembangkan hobi Sama Meluangkan waktu luang Oke Jadi Erika ini Memang hobinya Desain ya Iya Kebetulan saya Sekolah jurusan Mugimedia Wah jadi tepat ya Prof ya Hobinya desain Terus jurusannya juga tepat Ikutlah lomba ini Dan jadi juara Kemudian kita beralih Ke juara tiga Ada siapa Juara tiga Ada dari Siti Nurjana Siti Nurjana Siti Nurjana Halo Dari SMK Mutiara Iya Ya Halo Siti Sudah terhubung ya Bisa dimunculkan Siti Nurjana Sudah kak Nah sudah Oke Siti Nurjana Mungkin pemirsa juga ingin kenal De Silahkan perkenalkan diri dulu Namanya Asal sekolah Asal kota Kemudian Alasan kenapa sih Ikut lomba ini De Silahkan Ya perkenalkan nama saya Siti Nurjana Dari sekolah SMK Mutiara Depok Alasan saya Mengikuti lomba ini Karena Saya sama teman saya Suka ngedesain-desain gitu Sambil ngisi Waktu luang juga sih Di rumah Oke Baik Temannya ada berapa Ikut sama teman-temannya Satu Oh satu Saya pikir banyak Jadi timnya berdua ya Prof ya Iya Oke baik Mungkin Ya Masih Siti masih Stay disitu Menurut Siti pendapat Terkait lomba Hampers ini Seperti apa sih Yang diadakan Yuji Pendapatnya boleh silakan Pendapat saya Ya Apa ya Sangat Menjadikan kita Untuk lebih kreatif lagi sih Tapi senang ya Ada adanya lomba ini ya Iya Senang Oke Oke Siti Prof ya Sudah pernah ikut Kejatan lomba gak Siti Belum Belum Baru pertama Baru pertama Baru pertama juara lagi ya Iya Kalau nanti ada kompetisi lagi Kira-kira ikut lagi gak Insya Allah nanti ikut lagi pak Ikut lagi ya Ikut lagi Iya Sekarang juara tiga ya Juara tiga itu dapat Dapat hadiah apa saja Dapat Sertifikan Nanti kalau lupa Nanti saya tanya ke Panitia Saya ingin ngetesan Siti Merjanan ya Karena Dapat uang gak Dapat Nah dapat Mungkin nervous ya Prof Betul Iya Oke Tapi perasaannya seperti apa sih Setelah diumumkan dan ternyata Siti juara tiga Saya gak nyangka aja gitu kak Tiba-tiba dapat juara tiga Dihubungin sama kak Adi Senang Loncet-loncet gak Dengan Pak Adi sudah kenal belum sebelumnya Belum Belum Sekarang boleh barangkali ada sesuatu yang disampaikan ke Pak Adi Apa Pak? Ada hal yang perlu disampaikan ke Pak Adi ataupun ke Palana sebagai Ketua Panitia atau ke Pak Aris Budi Setiawan sebagai Direktur Program D3 Bisnis Keperasaan? Iya saya mau ucapin terima kasih atas perlombaan yang sudah diadakan Itu membuat saya menjadi mengisi lop tulang yang gak bermanfaat lebih kreatif lagi Semoga Guna Dharma lebih maju lagi ke depannya Ya baik Amin Nah tadi Siti sudah mengatakan sudah sedikit mengenal Guna Dharma ya Profnya Menurut Siti sendiri tentang Yuji seperti apa sih? Universitas Guna Dharma ini seperti apa? Sekolah yang terakreditasi baik Terus Grogi ya? Grogi kak Oke Ada lagi yang mau disampaikan terkait Yuji yang kamu tahu? Udah kak cukup Oh baik Baik Siti selamat ya sekali lagi ya Terus ikutin lomba-lomba berikutnya ya Iya kak Ya baik mungkin kita beralih ke yang kejaran dua ya Kejaran dua Kejaran dua Erika Iya Halo Erika Halo Ya halo Ya halo Kita mungkin bisa mengutarakan pendapatnya nih terkait lomba ini Kemudian perasaannya ketika tahu Wow Erika juara dua ternyata Ya Silakan Erika Ya senang Ya senang banget sih waktu pas dikabari Dapat juara terbaik Dan Alhamdulillah banget bisa menjadi juaranya Terima kasih untuk UG untuk Atas Lombanya ini Oke Mungkin sedikit banyak Erika jadi tahu Universitas Gunadharma Tapi yang Erika tahu Universitas Gunadharma ini seperti apa sih Erika? Kampusnya bagus sih Iya nanti kapan-kapan main ke UG ya Kan deket di Depok ya Ya Prof begitu ya Prof Betul Iya betul Ada yang perlu disampaikan kepada Panitia? Terima kasih Atas lombanya Dan semoga ke depannya Bisa ada lomba-lomba lagi yang lainnya Baik Ya terima kasih Erika Sekali lagi kita mengucapkan selamat ya Prof ya Sudah menjadi juara dua Dan kita mau free yang juara satu kita Prof Iya Iya Ya halo Halo Raviansyah Iya Ya tentu Kita nanti-nanti nih Raviansyah Pendapat kamu terkait dengan lomba yang diadakan di UG ini Seperti apa? Terus bagaimana perasaannya ketika tahu Wow saya seorang juaranya disini Juara satu loh Mengalahkan 263 berarti ya Peserta lainnya Seperti apa perasaannya? Perasaannya pasti tentunya seneng banget Dan gak nyangka gitu Pas kayak suara-suara dihubungin Kalau kamu besoknya tuh harus Nyiapin presentasi Dan nyiapin diri untuk Menjelaskan desain kamu tuh kayak Gak nyangka aja gitu Gak nyangka aja gitu Excited banget Oke Untuk kursus pembuatan yang sendiri Karena kan kamu juara satu nih Itu persiapannya seperti apa? Dapet idenya bagaimana mungkin? Kalau untuk persiapan khusus sih Gak ada ya Maksudnya aja gitu Emang kan maksudnya kayak Mau cari jam terbang aja nih Selama Ngikutin lomba ini gitu Itu lagi sih Eh kak Oke baik Raffiansyah Terkait dengan Universitas Gunadharma Yang Raffi tau Seperti apa sih Universitas Gunadharma? Mau cerita nih Dulu Iya Tau dari iklan itu Setelah itu? Iya Sekarang lebih tau lagi kan tentunya Iya tentu Oke Pak Prof mungkin mau menambahkan Prof Iya Raffiansyah Ini kan Kamu dari SMK gitu ya Iya Kalau sudah lulus Kira-kira melanjutkan Atau mau kerja ya? Kalau ada kesempatan sih Pengen banget Untuk kuliah sih Pak Untuk kuliah Mau pilih pro di apa? Kalau kuliah Langsung ditawarin Kalau Prof nih Nanti Nebak-nebak sih Belum ada kayak Rencana mau kemana-mau kemana sih Oh nebak-nebak ya Kalau bisa sih Yang sejurusan dengan Desain dan multimedia sih Pak Oh begitu Komunikasi cocok ya Prof? Iya Sekarang posisinya tinggal di mana? Tempat tinggalnya? Saya Bertempat tinggal di Kota Tanggerang Selatan Pak Oh di Tangsel? Iya Iya di Tangsel ya Cukup jauh dengan SMK-nya yang Saat ini ya? Iya Lumayan sih Pak Lumayan Iya Ya baik Terima kasih Ada yang perlu disampaikan Untuk Panitia Apa yang perlu disampaikan? Mau berterima kasih aja sih Atas diadainya Lomba Design Hamper sini gitu Karena Kita jadi bisa menyalurkan Hobi dan bakat Gitu aja sih Pak Baik Terima kasih banyak Barangkali perlu ada tanggapan Iya Dari Pak Bu Reni Ataupun dari Pak Adi Silahkan Silahkan Kalau saya mungkin Terima kasih juga Untuk Rafi Hansha Erika Siti Nurjana Dan peserta-peserta lainnya ya Karena sudah Mau mengikuti lomba ini Apresiasinya Sungguh luar biasa Dari kami juga Kami juga cukup Terima kasih Terima kasih Kemudian Kalau bisa Dilanjutkan menjadi Lebih baik lagi Ya Baik Prof Tak terasa Prof Iya Sudah kode-kode nih Prof Kita harus mengakhiri Ruang sekolah pada hari ini Tapi mungkin sebelum diakhiri Prof Mau menyampaikan sesuatu mungkin Iya Kegiatan ini luar biasa Ya Karena ini adalah potensi Anak bangsa Yang Kalau seandainya tidak Diberikan wadah Tentunya ini adalah Hal yang Sia-sia Oleh sebab itu Melalui kesempatan ini Saya sampaikan Terima kasih kepada Panitia sebanyak Yang telah memberikan Kontribusi Memberikan wadah Bagi sisa-sisa Untuk berkreasi Karena Di tengah-tengah pandemi ini Bosan juga Betul Ya Diam saja juga bosan Tapi begitu ada tantangan Sisa-sisa memanfaatkan Daripada Kegiatan-kegiatan ini Sehingga kegiatan yang positif Sipatnya Dan produktif Sehingga nanti bisa dikembangkan Barangkali Begitu sudah lulus Terusnya karena Pak Temun Ini bisa dikembangkan terus Untuk masa-masa yang akan datang Tentunya saya sampaikan Terima kasih kepada Pak Aris Pak Lana Begitu ya Yang ada di Zoom Kemudian juga kepada Para siswa-siswa sekalian Yang sudah bisa Hadir lewat Zoom ini Mudah-mudahan kapan-kapan Sekolahnya bisa tampil Di tempat UGTV ini Kami tunggu ya Prof Ya kami tunggu Bisa disampaikan kepada Kepala Sekolahnya Kami akan mengundang Sekolah untuk tampil Di UGTV Kemudian juga kepada Bu Reni Pak Andi terima kasih banyak Ada kesempatan ini Sudah meluangkan waktunya Tampil di ruang sekolah ini Mudah-mudahan tidak bosan Ada kegiatan lagi Barangkali bisa tampil lagi Saya kira itu Baik Terima kasih Prof Rasanya mungkin tadi Sekalian closing statement ya Profnya sudah terwakili Pak Adi terima kasih banyak Sekali lagi Bu Reni Juga terima kasih banyak Dan Prof tentunya Terima kasih banyak Sudah jadi co-host Ruang sekolah pada hari ini Keren banget Pak Lana dan Pak Aris Yang di Zoom Terima kasih banyak Juga tentunya adik-adik Sisa siswi yang tadi Sudah terhubung Jorak-jorak kita Ada Afriansyah Ada Erika Dan juga Siti Terus berkarya ya Adik-adik ya Terus berprestasi intinya Ya baik mungkin Tak terasa 60 menit Ruang sekolah Sudah menemani Sore pemirsa pada hari ini Terus saksikan Program ruang sekolah Setiap selasa Kamis dan hari ini Hari Jumat ya Prof ya Exclusif ya Prof Hari Jumat Terus saksikan di UGTV TV Digital Komunitas Pendidikan Pertama di Indonesia Pemirsa di rumah Terus patuhi Protokol kesehatan Untuk menerapkan 5M Mencuci tangan Dengan sabun Kemudian menjaga jarak Memakai masker Menghindari kerumunan ya Prof Terus kemudian Mengurangi mobilitas Yuk kita sama-sama Kita cegah virus itu Semoga pandem ini Segera berakhir Tetap sehat semuanya Saya Sri Wahyuni Mewakili kru Dan juga Narasumber Dan juga Prof Diden hari ini Pamit undur diri Terima kasih Terus kebersamaan Anda Salam sehat Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!